Kita pengen buktiin ke orang bahwa Kopiko itu brand Indonesia bisa juga lo jadi global brand. Karena ternyata untuk masuk ke drama Korea, brand itu gak bisa sembarangan. Brand ngetop aja gak cukup. Tapi mungkin kalau perang-perang kita kan ada perang dunia satu, udah berakhir. Perang dunia dua berakhir. Tapi kalau perang marketing, Pak, biasanya gak berakhir. Iya, dia gak berakhir. Halo sahabat JPP, kembali bersama saya Bimo. Dalam program Talk JPP with Pak Riki Afrianto. Halo Pak Riki. Halo Pak Bimo, selamat siang. Thank you Pak, udah dateng hari ini. Sama-sama. Siang-siang panas-panas sih Pak. Aku minum lem mineral ya Pak. Pastinya. Pastinya. Siap. Sahabat JPP, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah Pak Riki Afrianto, Global Director dari PT Mayora Group. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang Pak Riki dan sepak terjangnya di Mayora. Kita mungkin sedikit share dulu beberapa prestasi Pak Riki dan juga Mayora ya Pak. yang 10 tahun atau 5 tahun terakhir bisa menjadi global company. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak. Siap. Nah, salah satunya adalah Biskuit Roma yang menjadi market leader untuk kategori biskuit di Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Luar biasa nih Pak. Ini seperti apa nanti kita akan cerita ya Pak. Siap. Kemudian beliau juga menempati peringkat ke-13 dalam daftar 100 swah di tahun 2019. Jadi ini luar biasa ada banyak awarding yang sudah diterima Pak Riki dan juga Mayora Pak. Dan untuk di awal saya pengen tahu nih Pak. Sebelum lebih jauh mungkin boleh gak sharing sedikit Pak Riki. Mungkin masa kecil terus mungkin dulu apakah dari masa sekolah atau kuliah sudah terpikir menjadi seorang brand director sebuah FMCG terbesar saat ini di Indonesia Pak. Dan ya mungkin boleh cerita sedikit dulu Pak masa kecil dan sampai berkarir seperti sekarang Pak. Siap Pak Bimo. Ya kalau berbicara masa kecil sebenarnya aslinya saya dari Palemba. Oke. Jadi kota Pempe. Jadi sampai saat ini masih doang Wungkito. Wungkito. Masih bisa bahasa Palemba? Masih bisa. Masih bisa. Sampai saat ini masih doang makan Pempe. Oh ya. Ya menariknya kalau dulu sekolah bahkan sampai SMA boleh dikatakan pertama belum memahami gitu ya arti nilai yang bagus. Itu pertama saya lihat. Jadi pembelajaran buat generasi muda juga. Kedua juga nggak tahu ya mau jadi apa pokoknya ya sekolah nanti kuliah gitu. Tanpa tahu arti yang jelas. Jadi kalau sekarang saya juga lagi berpikir program apa bidang marketing itu sebenarnya kan sangat menarik. Betul. Tapi banyak kan orang menyamakan oh sales itu artinya marketing juga. Nah padahal di dunia FMCG sales mempunyai apa ya sesuatu yang berbeda dibandingkan dunia marketing. Betul. Jadi pengen juga mudah-mudahan banyakan yang dari SMA dari kuliah itu semakin banyak membaca apalagi jamannya sosial media. Semakin tahu sebenarnya tiap-tiap bidang atau karir kedepannya itu seperti apa mereka lebih baiklah dibanding kayak zaman saya dulu. Oke. Jadi suka olahraga. Suka olahraga. Jadi kalau balik lagi ke SMA. Jadi hobi apa Pak dulu Pak? Dulu saya walaupun ya badannya kecil-kecil tapi saya juga suka main bola volley. Jadi kalau dulu role-nya sebagai tosser. Oh tosser. Pengumpaan. Jadi ya sering juga jadi perginya jam 7, balik jam 7 malam. Jadi ya kadang-kadang belum memahami arti belajar yang sesungguhnya ya. Tapi dulu pernah punya dreaming gak sih Pak? Aduh kalau anak kecil kan pengen wah pengen jadi pilot, pengen jadi sesuatu gitu. Mungkin dulu sempat terpikir gitu Pak. Oh pengen jadi tukang PMP. Gak bercanda Pak. Tapi kalau dulu dari kecil sebenarnya sangat tertarik dengan pengen jadi astronot dulu Pak. Oh luar biasa. Betul. Terus berubah. Produknya Mayora. Produknya Mayora. Nah. Luar biasa. Produk apa Pak itu Pak? Kopiko. Kopiko. Betul. Di 2017. Nah tapi sejak waktu mau masuk dari SMA ke awal-awal kuliah, belum tahu pasti tapi waktu itu pengen sekolah bisnis. Semua ya sekolah bisnis. Jadi berubah dari astronot terus pengen sekolah bisnis. Nah seperti itulah perkembangan. Tadi sudah ada jiwa-jiwa entrepreneur juga ya Pak. Semoga. Semoga. Pak tapi ada gak sih Pak value yang mungkin Bapak dapatkan dari keluarga dari masa kecil yang sampai sekarang mungkin Bapak masih terangkan dan juga wah ini satu value yang membuat saya seperti sekarang ini gitu. Oke. Kalau saya melihat dari orang tua atau saudara-saudara, terutama dari orang tua, nilai yang paling penting itu yang saya belajar banyak adalah caring atau kepedulian itu satu. Kedua juga empathy ya Pak. Nah itu sangat penting. Nah kalau saya lihat itu merefleksikan ke dunianya saya sekarang, sepertinya itu yang paling penting di dunia marketing itu Pak. Karena kalau tidak mempunyai kepedulian sama tidak mempunyai empathy artinya kan tidak menempatkan diri sebagai konsumen. Ya. Nah itu jadi cenderung program yang kita terapkan nanti di marketing kurang berarti itu. Jadi kepedulian sama empathy itu menurut saya nilai-nilai yang saya lihat sangat mendukung positif ketika masuk ke dunia karir terutama di marketing. Oke luar biasa. Mungkin masuk juga ke berbagai bidang tapi terutama khususnya empathy sangat dibutuhkan di dunia marketing. Oke ini luar biasa ya di awal kita udah ada dua value nih satu DPP ada empathy dan kepedulian ya Pak ya. Betul. Dan ini memang apalagi di dunia marketing ya Pak yang memang kita membuat banyak produk. Betul. Membuat banyak iklan. Betul. Memahami konsumen. Memahami konsumen. Betul. How to nya juga penting ya Pak ya. Sangat. Secara berkomunikasi. Betul. Baik Pak Riki. Kita masuk ke Nayora Pak. Sebagai salah satu brand FMCG terpemuka sekarang dan mungkin kita bisa bilang bahwa ini menjadi national pride juga bagi kita. Amin. Bukan hanya membanggakan secara Indonesia atau nasional tapi juga internasional ya Pak. Karena sekarang sudah hadir di 100 kota negara di dunia ya Pak. Betul. Di luar Indonesia. Tadi kita juga cicat pertumbuhannya sangat luar biasa ya Pak. Dari sisi revenue dan juga produk yang dijual Pak. Tapi mungkin sebelum jauh bisa diceritakan sedikit Pak. Dari Nayora sendiri awal berdirinya seperti apa sih Pak. Kok bisa seperti sebesar sekarang ini value apa atau misi apa sih Pak dari awal berdirinya. Oke. Kalau sejarah kita percepat aja Pak. Jadi awalnya sebenarnya produk Mayora pertama itu ada di tahun 1948. Tapi Mayora sendiri berdiri tahun 1977. 77. Nah gue publiknya tahun 1991. Nah mulai ekspor perlahan-lahan itu mulai dari tahun 1982. Jadi kalau di Mayora kita beliefnya itu sukses harus bertahap. Nah jadi dari situ pertama mungkin dari wilayah Jawa kemudian seluruh Indonesia. Kita masuk ke ASEAN baru ke pasar global. Nah itu kan bertahap semuanya. Itu proses yang kita lakuin. Nah apa yang merupakan kunci lah kalau di Mayora itu kita belief ada disebut sebagai key success factor. Menurut saya itu penting banget. Itu tertulis jadi cuma ada tiga. Simple. Quality, efficiency, sama inovasi. Tapi yang menarik kalau kita berbicara quality di Mayora itu disebutkan adalah You never cheat the consumer. Gak bisa bohongin konsumen. Oke. Karena konsumen bisa dibohongin tapi sekali biasanya. Karena kalau dia makan produknya kualitasnya gak oke atau rasanya gak oke gak akan repeat. Nah apalagi di dunia bisnis kalau konsumen gak repeat kita tewas deh. Karena jualnya cuma sekali. Jangan sampai membeli pertama dan terakhir ya Pak. Betul. Bahaya ini. Betul sekali. Key success factor yang kedua adalah efficiency. Efficiency itu kan seringkali terjadi di berbagai proses ya. Nah di Mayora itu disebutkan do not expect the consumer to pay for your inefficiency. Oke. Jadi gak bisa kita mengharapkan konsumen bayar harga lebih mahal karena ketidak efisiensian kita. Karena kalau itu terjadi Pak produknya sukses. Soon or later someone yang lebih efisien datang kita bisa mati. Kunci banget ya Pak ya. Kunci banget. Jadi harus efisien. Ya betul. Dari mulai produksi sampai distribusi ya Pak itu ya. Betul. Harus dijaga. Dan yang terakhir adalah inovasi. Nah kita believes banget tanpa adanya inovasi kemajuan progres yang breakthrough akan sulit dicapai. Nah makanya mungkin kalau masyarakat banyak yang tahu satu lagi dari Mayora. Jadi menunjukkan inovasi. Teknik yang banyak sekali. Betul. Part of the DNA of the company lah. Oke. Nah ini menarik Pak. Tadi ada quality, efisiensi dan juga inovasi ya Pak. Inovasi ya Pak. Nah dari ketiga ini bagaimana Pak sebenarnya Mayora dan juga mungkin Pak Riki ya Pak. Sebagai director of global Mayora ini mengkomunikasikan. Kan Bapak timnya banyak ya Pak. Apalagi tersebar di warna green dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak menyebarkan belief ini kepada employee yang ada di Mayora Pak. Oke. Jadi bagusnya di Mayora baik dari founder maupun family, profesional itu kan semuanya tahu Pak. Key success factor itu dan itu sudah tertulis jadi part of budaya perusahaan. Nah itu pertama. Jadi kita disamping jadi budaya tapi juga gimana itu benar-benar kan diterapkan. Jadi kalau ngambil contoh kita berbicara quality. Nah quality kalau when it comes to inisiatif marketing kita mau launchin, mau launch sebuah produk. Nah itu kita make sure banget produk ini benar-benar bisa menang di market. Oke. Nah jadi kita melakukan riset cukup panjang bahwa produknya bagus, kualitasnya bagus. Nah itu nggak boleh kita sacrifice. Kadang-kadang kan demi menuju suatu jualan atau ekspor kita hajar aja. Nah itu coba kita jaga. Oke. Juga mungkin pembuatan ads-nya seperti itu. Oke. Brand yang cukup kita bangga sebenarnya cukup banyak contoh tapi yang jadi nomor satu di kategori 3 in 1 atau copy success. Oke. Nah itu Kopiko saat ini sudah menjadi market leader di negara Filipina. Jadi mengalahkan pemain multinasional, mengalahkan juga pemain lokal di sana. Karena mungkin takut melanggar, jadi saya nggak nyebutin brandnya. Tapi brandnya cukup besar di dunia. Itu berhasil Kopiko. Taklukkanlah waktu itu kita bersyukur banget. Nah masuknya lewat apa? Jadi kualitas produk. Jadi orang waktu itu menawarkan produk dengan harga miskatakanlah seribu. Kita juga mungkin menawarkan harga seribu tapi memberikan lebih. Nah kedua kita juga memberikan diferensiasi yang berbeda. Jadi waktu itu semua orang launching 3 in 1 yang biasa. Kopiko waktu itu meluncurkan Kopiko Brown. Oke. Ini pembeda ya Pak? Ada juga Kopiko Black. Ada Black ada Brown. Dan suddenly persaingannya jadi berbeda. Cukup unik gitu. Nah setelah dua itu sukses kita launching lagi yang namanya Kopiko Blanca. Nah Blanca dalam bahasa Filipina yang banyak terinfluen oleh Spanish. Itu artinya putih sebenarnya. Itu kopi yang kita targetin the creamiest kopi in that category. Oke. Nah gimana kita mengkomunikasikan waktu itu kita melihat. Waktu itu Filipina ada yang namanya the most sexiest. Sexiest lah. The sexiest woman di Filipina. Jadi brand ambassador. Jadi brand ambassador. Nah kita pakai karena kesesuaian personality sama apa yang pengen kita capai pas banget. Oke. Nah jadi kita coba bekerja sama dengan beliau. Dan akhirnya komunikasinya diterima dengan baik. Produknya juga di accepted dengan baik. Sehingga mengantarkan kita jadi market leader. Saat ini posisinya udah di atas 45% market share. Oh luar biasa. Di dalam berapa tahun Pak? Ya. Enggak cukup lama juga. Tapi waktu itu kita menjadi leader pertama di 2017-an kurang lebih. Setelah di atas lima tahun lah kita mencapai posisi itu ya. Dan sekarang udah stabil ya. Stabil di nomor satu. Semoga terus jadi nomor satu. Amin. Pak tadi Bapak sebutkan salah satu key suksesnya adalah penggunaan juga brand ambassador yang tepat ya Pak. Ya. Nah mungkin dari produk-produk Mayora ini dalam pemilihan artis ataupun brand ambassador mungkin ada pilihan-pilihan tertentu dan in line dengan produknya atau seperti apa Pak Biasanya? Ya biasanya pertama selebritynya ya of course orang harus tahu. Yang kedua disamping orang tahu juga mempunyai kesesuaian dengan mereknya kita. Jadi kalau kita mau brandnya adalah menawarkan sesuatu yang lembut dan kita menggunakan roker gak nyambung. Nah jadi kita usahain kalau bisa match. Nah yang ketiga ya secara persepsi dari segi konsumen juga gak ada yang negatif. Nah itu biasanya bisa menjamin lah. Bukan menjamin tapi suksesnya lebih ada lah. Chance of suksesnya ada. Mendekati lah ya Pak ya. Mendekati. Termasuk Roma Kolapa baru pakai Minho kan. Iya. Wah ini viral ya Pak. Baru viral. Kita akan bicara ads nanti Pak lebih dalam. Tapi sebelum kesana saya tertarik Pak. Tadi Bapak kita intro di awal kan saat ini sudah hadir di lebih dari 100 kota ya Pak. 100 negara ya Pak. 100 negara. Nah ini juga menjadi kita bisa katakan sebagai the first national company FMCG yang melakukan banyak ekspor ya Pak. Bahkan di beberapa tahun lalu Pak Jokowi juga melakukan ekspor perdana ya Pak bersama Mayorana. Nah ini kontainer ke 250 ribu. 250 ribu. Luar biasa. Nah ini bisa lebih diceritakan Pak. Bagaimana FMCG yang asli Indonesia bisa mendunia. Ini apakah memang bagian dari transformasi Mayoran juga untuk masuk pasar ekspor. Atau memang melihat paksa pasar Indonesia yang sudah captive yang sudah ketat maka dilakukan ekspor juga Pak. Oke. Jadi pertama karena kita tadi sudah nyebutin quality, efficiency, innovation itu kan penting banget Pak. Nah sebagai perusahaan Indonesia sebenarnya kita melihat kualitas itu kita ternyata nggak kalah kok sama negara lain. Nah kebanyakan kita kalau masuk ke pasar luar negeri kita merasa produk kita ini inferior. Betul. Nah itu sesuatu persepsi yang salah. Nah karena kenapa waktu kita masuk ke negara lain ternyata produk kita bisa berhasil menjadi market leader. Nah itu membuat Mayoran semakin bersemangat lagi gimana nih memperbesar ekspor market. Di samping tidak melupakan Indonesia pastinya. Cita-citanya adalah kenapa sih kalau global brand itu harus dari luar. Kenapa sih global brand itu nggak bisa dari Indonesia. Nah itu kita coba buktikan. Termasuk inisiatif kita masukin Kopiko ke drama Korea untuk membuktikan bahwa Kopiko itu bisa jadi brand dunia. Dan terbukti ya Pak. Dan semoga terbukti dan amin berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke luar biasa Pak. Nah ini kan menarik ya Pak. Ketika masuk ke pasar ekspor tentu saja kan ada banyak negara yang bisa dituju Pak. Nah ini dalam memilih negara-negara yang mau dituju oleh brand-brand kategori produk Mayora Pak. Apa saja sih Pak pertimbangannya dan mungkin dilihat dari sisi faktor apa saja Pak ketika Mayora ini masuk ke sebuah negara Pak. Oke jadi pertama kalau berbicara tentang bisnis terutama yang berkaitan dengan FMCG seperti kita jumlah orang sangat penting. Oke. Jadi kalau kita ngomong negara mana nih kalau ada dua negara satu populasinya katakan 100 satu populasi 20 pasti kita pengen masuk ke yang 100 sudah pasti semakin banyak orang semakin marketnya artinya besar. Jadi pilihan pertama pasti jumlah populasi tidak tidak merupakan suatu apa panduan satu-satunya tapi merupakan one of the consideration. Nah kedua kita ngelihat apakah produk kita juga cocok. Oke. Dilihat juga ya Pak tercocok. Betul. Betul. Nah biasanya yang terjadi banyakan di UMKM semoga kita bisa improve adalah kita bangga kalau punya produk padahal produk aja belum tentu cukup. Nah produk harus disertai dengan konsep. Oke. Nah jadi kalau kita berbicara maksudnya apa sih. Nah kalau berbicara tentang mineral nih. Jadi produknya adalah water terus kita ada air terus kita eksport aja agak nggak bisa. Tapi kalau ini ada air dari pegunungan asli Indonesia diminum ada manis-manisnya loh. Kenapa? Karena komposisi mineralnya tertulis disini. Nah pemain lain kan banyak yang nggak nulis komposisi. Nah kalau ini kan murni kita nulisin komposisi. Nah bicarbonat yang disini ini memberikan rasa manis sebenarnya. Nah itu yang kita sebut sebagai produk tapi dia mempunyai konsep. Oke. Nah tadi jadi kesesuaian marketnya besar punya potensi kedua produknya cocok ketiga mempunyai konsep yang mantep. Nah konsep ini baru kita komunikasikan. Oke. Tapi saya tertarik nih kalau mungkin untuk para pendengar biar mensimplified gitu ya. Saya nyebutnya suka sekali dengan SCBD. SCBD ya Pak? Boleh SCBD disini ya Pak? Boleh juga SCBD Jakarta. Nanti kita bahas SCBD harus seksi Pak ya. Nah SCBD disini adalah pertama dari dalam hal kita sebagai marketer harus memberikan solutions. Pastikan. Setiap kali kita meluncurkan produk atau jasa solusinya harus jelas. Kita nih mau ngapain? Jobs to be done ya? Solutions nya apa? Ini menghilangkan aus pasti. Betul. Tapi konsepnya apa? Nah C yang kedua adalah konsep. 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 Produknya itu harus mempunyai sebuah konsep yang kuat. Nah yang terbaik ada di pucuknya jadi tidak sekedar teh teh pucuk. Nah jadi konsep harus need to be very strong sehingga kita beda dibandingin produk yang ada. Nah kemudian B kan Pak? B disini biasanya orang adalah building sales. Building sales pasti bagus. Jadi kunci ya Pak? Kunci bagus betul. Tapi yang paling bagus adalah brand building. Building the brand yang paling bagus lagi. Karena kalau saya jualan nih kontainer, 20 kontainer, 100 kontainer sebulan bagus. Gampang Pak. Tapi satu kontainer tiap bulan belum tentu. Sustainability nya. Sustainability nya itu yang susah. Jadi brand building. Kadang-kadang harus diperhatikan jangan hanya building the sales saja. Oke. Do it consistent. Karena kalau mau bangun brand kalau kita ganti-ganti pesen, kita ingin inconsistency itu susah biasanya. Ganti packaging. Ganti packaging. Jadi mudah-mudahan yang ngedengerin enak nih. SCBD dia. Oke nanti kita taruh ya Pak risetnya. Boleh. Siap. Oke. Terima kasih Pak Riki. Pak kita geser topiknya lebih ke dunia marketing. Beberapa kali di webinar, di beberapa penyampaian Bapak selalu bilang bahwa pemasaran itu adalah pertempuran yang gak pernah berakhir dan perjalanan yang tidak pernah berakhir. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak? Iya. Ini bisa dijelaskan Pak maksudnya seperti apa Pak? Realisasinya gitu ya biar mendengar lebih terbayang nih Pak. Oke. Jadi kalau marketing itu kan memang war yang terjadi di human history. Tapi mungkin kalau perang-perang kita kan ada perang dunia satu, udah berakhir. Perang dunia dua berakhir. Kalau perang marketing Pak biasanya. Ada perang-perang. Gak berakhir. Iya. Maksudnya apa? Saya ngeliat disitu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Iya. Sisi negatifnya bukan sisi negatif lah. Maksudnya yang harus kita hati-hati adalah. Even though kita adalah market leader. Iya. Tapi karena perang ini gak berakhir. Gak ada yang bisa garanti kita bisa menjadi market leader selamanya. Oke. Itu kan pasti. Di attack aja. Tapi sebaliknya. Kalau kita bukan market leader bukan berarti dunia akan berakhir. Kita punya jalan gimana kita take over that leadership position. Iya. Jadi dua-duanya berlaku nih. Yang sudah jadi juara jangan istilahnya apa Pak? Lupa diri. Lupa diri. Tapi yang belum jadi market leader jangan juga merasa gak bisa. Nah ini karena makanya saya sebut sebagai never ending war lah. Di marketing. Jadi ketika growth tetap harus spending juga iklan. Betul Pak. Ketika menjadi top of mind juga jangan sampai terlena ya Pak. Betul. Lapar untuk belajar terus itu Pak. Iya. Ini yang dilakukan Mayora ya Pak. Untuk banyak produk-produknya makanya bisa jadi paksa pasang ya Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Nah kemudian Pak. Kalau melihat juga Pak ini yang menarik dalam strateginya Mayora adalah soal iklan Pak. Banyak iklan-iklan yang viral yang dikeluarkan oleh produk-produknya Mayora nih Pak. Mungkin kita sebutnya kemarin yang Kopiko yang Vincenzo. Vincenzo. Terus juga bisa sampai ke astronot ya Pak. Gitu kan luar biasa. Terus teklan-teklan yang menurut saya legend tuh Pak. Satu lagi dari Mayora. Iya. Itu saya penasaran Pak. Gimana sih Pak brainstorm satu iklan itu yang bapak dan team lakukan gitu kan. Apakah memang ada poin-poin khusus atau ada D&R khusus harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga memang hampir dikatakan semua tekline atau iklan-iklannya itu bisa jadi viral nih Pak. Betul. Pertama, ini berdasarkan pengalaman kita adalah kita harus terbuka pola berpikirnya. Dan setelah terbuka, looks kan very simple. Semua orang pasti terbuka gitu kan. Tapi setelah terbuka gimana collaborate. Nah itu kerjasama. Karena yang namanya buat iklan itu nggak bisa hanya brand managernya atau marketing directornya atau marketing managernya aja. Kolaborasinya pasti banyak. Disitu ada production house, disitu ada agency. Nah jadi, teamwork itu sangat dibutuhkan. Tapi yang paling fundamental di luar itu sebagai seorang marketer adalah mereka mempunyai pengertian atau pemahaman nggak tentang konsumen atau target yang mau dicari. Nah kalau kita mempunyai pemahaman, ada dua tuh tinggal yang dicari tuh Pak. Challengenya apa agar dia itu semakin memperkuat brand kita. Kita harus paham apa yang harus kita tackle dalam hal challenge. Kedua, punya insight nggak. Terutama when it comes to advertising. Ada consumer apa istilahnya, communication insightnya ada atau nggak. Kayak waktu kita ngomong, jalan pandemi kita mengiklankan teh pucuk. Karena teh pucuk itu kan outdoor. Tapi ketika kita dapat lockdown kan nggak mungkin kita serta-merta nggak beriklan kan. Akhirnya kita ngomong, mau makan pedas di luar, makan pedas di dalam, mau keringetan di luar, mau keringetan di dalam. Kenapa insightnya? Karena makan pedas masa cuma di outdoor. Keringetan emang cuma di outdoor. Kalau di rumah exercise bisa keringet kan. Nah itu kita sebut sebagai communication insight. Nah jadi dia must be very strong. Nah kalau ada problemnya sudah tahu, punya communication insight yang kuat, biasanya iklannya bisa jadi. Kelihatannya simple, kita juga masih berjuang terus untuk setiap brand consistently menemukan yang tepat. Oke, Pak. Tapi saya juga menarik, Pak. Ini pemilihan-pemilihan iklannya ya? Mungkin contoh saja Pak yang Vicenzo ataupun yang iklan, drakor-drakor lain, Pak. Ini ada pertimbangan khusus apa, Pak? Aku memang mau masuk pasar Korea atau melihat milenial sekarang banyak mengagumi para K-pop-K-pop gitu, Pak? Oke. Awalan dari kita betapa open diskusinya. Kita pengen, iya udah, objektif kita ini pengen jadi global brand. Oke. Terus global brand, suddenly kita ngelihat fenomena yang terjadi ini apa di drama Korea. Jadi kita ngelihat bahwa ternyata nggak orang Indonesia yang tergila-gila dengan drakor. Orang Cina, orang Rusia, orang Amerika, kok semuanya nonton drakor ya? Nah terus kita ngelihat, oh ini drakor ternyata sudah di beberapa country. Sebenarnya kayak global trend. Kok Pico juga kita ngelihat, it's a global brand karena sudah lebih dari 80 negara, Pak. Nah jadi objektif pertama kita ngelihat, wow ini match nih. Trendnya lagi kesitu, Kopiko juga global brand itu pertama. Kedua kita pengen buktiin ke orang bahwa Kopiko itu brand Indonesia bisa juga lu jadi global brand. Karena ternyata untuk masuk ke drama Korea, brand itu nggak bisa sembarangan. Brand nge top aja nggak cukup. Jadi brandnya... Gampang punya duit langsung bisa tepin. Langsung bisa tepin. Karena disana oke nggak oke nya juga cukup kenceng. Nah disitu kita masuk, mereka open, nerima Kopiko, bergabunglah kita dengan film di drama Korea salah satunya. Pak tapi kan kita harus, semuanya kan akan dihitung return of investment juga ya Pak ya. Betul. Dia kan harus kesana Pak. Nah ini apakah memang juga akan berbanding lurus Pak biasanya iklan-iklan yang viral ini dengan sales revenue atau sales product. Betul. Kalau saya ngeliat strategi ini tidak, tentunya tidak bisa ditiru brand apapun. Karena nggak harus tepat juga statusnya ada di mana. Nah tadi seperti yang di informasikan, Kopiko itu beruntungnya adalah ada di lebih dari 80 negara. Nah kalau drama Korea nya itu brand kita cuma di Indonesia, menurut saya sih nggak worth it. Karena sayang, jumlah... Investasinya just too big lah untuk brand yang hanya di Indonesia. Nah kebetulan Kopiko karena udah ada di beberapa negara, kita lihat cukup worth it. Dan impact nya memang menutupilah dengan ada impact di berbagai negara yang saat ini terjadi. Oke. Seperti itu. Boleh di spill nggak Pak? Next nih, apakah ada iklan-iklan yang akan mau di viralkan lagi Pak? Mungkin atau... Siapa nih Pak? Iya. Pecinta Kpop-Kpop nih yang mau lihat produknya Mayola mungkin Pak. Pasti. Betul. Kalau saya lihat adalah film-film yang nge-top dulu di drama Korea, yang akan tampil di semester 2 tahun ini. Kemungkinan di situ ada Kopiko. Wah. Jadi ada spill. Semester 2 tetap ya yang udah subscribe Kpop-Kpop. Betul. Apalagi season 2 nya nih. Season 2. Nah ini nih spill di season 2. Pak kita juga ada yang sudah tayang baru-baru ini. Sudah nonton nih Pak. Semoga bisa disaksikan. Pak Riki jadi suka Kpop atau gimana nih Pak? Kebetulan untungnya tuh timnya juga banyak yang muda-muda. Pada suka Korea, ada yang suka K-drama, ada yang suka Kpop. Jadi saya terbantukan tuh sebenarnya. Sebenarnya hasil kerja keras teman-teman nih. Tapi kan melihat ya Pak part-partnya. Tidak terasa ya Pak Riki kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Pak hari ini. Dan kita thank you banget Pak sudah hadir pada siang hari ini. Semoga bisa jadi insightful untuk para sahabat JPP semua. Tapi untuk di akhir Pak kita pengen tanya sedikit Pak. Mungkin untuk para pendengar atau para penonton yang mau berkecimpung di dunia FMCG gitu Pak. Atau di dunia as a marketer. Mungkin Bapak punya tips dan saran nggak Pak? Untuk para milenial mungkin atau yang masih muda-muda nih Pak. Siap. Terutama yang bagi muda-muda. Kalau bagi yang lebih. Saya masih muda Pak. Yang masih muda. Karena saya juga perlu masih banyak belajar. Nah satu kalimat untuk Indonesia berkaitan dengan FMCG atau marketing. Tadi kan saya nyebut SCBD itu Pak. Jadi kalau kita mau membuat SCBD. Ada dua hal lah saya pengen. Be curious. Be sexy. Maksudnya be curious adalah kalau tanpa ada rasa keinginan tahuan. Susah tuh Pak. Sekarang kita ngeri nggak dengan chat GPT AI. Nah kalau saya nggak punya rasa ingin tahu. Susah juga. Jadi terpaksa dengan umur yang sudah tua ini saya harus ngikutin nih. Mas Bimo yang masih muda dan sangat digital savvy. Jadi mau nggak mau saya harus belajar terus. Jadi curiosity-nya harus ada. Nah kedua itu be sexy. Jadi be sexy dalam hal ini kan itu apply untuk semuanya kan. Kita ngeliat apapun itu harus sexy. Kalau nggak sexy kan nggak dapet perhatian. Ya betul. Nah tapi sexy yang dimaksud disini adalah whenever kita punya idea, product ataupun iklan ataupun apapun. Ataupun program ataupun activation harus sexy. Nah sexy disini yang saya maksud adalah pertama S pertama itu adalah simple. Simple. Manusia nggak ada yang mau kompleks. Kata Albert Einstein, genius itu kalau membuat hal yang kompleks become very simple. Oke. Jadi kalau ada program yang kompleks artinya there must be something wrong. Jangan di launch deh. Kalau nggak. Sudah alert. Sudah alert. Sudah nggak simple aja tuh konsumen. Mana ada konsumen yang mau ribetkan Pak. Betul. Kedua adalah mengenai empathy. 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 Betul Pak. Kalau nggak punya empathy susah. Sama engaging. Nggak engaging. Kita buat event nggak ada yang datang. Kita buat iklan nggak ada yang ngeliat. Nah begitu pasti. Konsepnya aduh nggak kayak Coldplay gitu Pak. Kalau Coldplay sudah engaging langsung kan ya. Semuanya boom. Nggak perlu dipromosikan. Nggak perlu dipromosikan ya. Nah tapi yang berikutnya adalah experience. Karena kalau dia sudah simple. Sudah engaging. Punya empathy. Kita tahu konsumennya suka. Tapi gimana ketika mereka makan produk atau mereka datang ke event kita. Nah experience-nya itu benar-benar pengen beli lagi nanti kalau event. Atau habis makan produk pengen makan lagi. Betul Pak. Nah yang terakhir itu ya sexy. Why adalah young forever Pak. Nah problemnya adalah itu kita kadang-kadang menjaga brand itu young. Cuma pada saat di awal. Jadi young when it was 30 years ago. Tapi nggak youngnya nggak forever gitu. Nah kayak kita kan tantangan. Broma, mineral gimana nih bisa bertahan. In the next 50 years. In the next 100 years. Jadi satu kata. Ada milestone yang disiapkan ya Pak. Betul. Semoga sexynya nggak bingung Pak. Jadi dua kalimat aja. Be simple. Be curious and be sexy. Thank you Pak. Semoga bermanfaat. Semoga untuk para pendengar bisa melihat ya Pak. Tadi be curious dan be sexy. Be sexy. Tapi ini harus ada insertnya ya Pak. Harus ada insertnya ya. Jadi clickbait Pak. Ditangkap. Oh bisa bahaya nanti Pak. Baik. Mbak Ricky terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Bimo. Sukses juga. Semoga bisa menjadi insightful juga untuk para pendengar. Dan sampai disini dulu. Podcast kita JPP Talk pada hari ini. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai berjumpa. Terima kasih.